Halo my bro, kembali lagi di channel youtube kita di Pacific Accessories dan Car Audio Oke, hari ini kita ada pemasangan lagi untuk kaca film, Windcoast Automotive Film Pemasangannya ini di mobil yang spesial ya Ini mungkin mobil yang pertama yang ada di Palembang ya Yaitu Yaris JR Terima kasih telah menonton! Oke, ini JR Yaris ya Ini mobilnya baru keluar dari showroom Langsung ke tempat kita untuk pemasangan kaca film, Windcoast Untuk ownernya sendiri, ini bukan mobil pertama ya Pemasangan kaca film, Windcoast Karena di beberapa mobil sebelumnya Dia sudah sangat puas pemakaian kaca film, Windcoast Jadi untuk mobil terbarunya sekalipun Dia langsung pasang kaca film, Windcoast Nah, untuk kaca film, Windcoast sendiri Ini dia pakai 40% untuk kaca depan Dan sisanya samping belakang kita pakai 60% Nah, untuk Windcoast sendiri Pilihannya ada 40%, 50%, 60%, 80% Untuk garansinya sendiri 5 tahun ya Terus untuk Windcoast Automotive Film ini Barangnya made in original Jepang Nah, memang barangnya secara utuh, secara brand Itu pun dibawa dari Jepang langsung ke Indonesia Bukan produk yang kita rebranding sendiri di Indonesia Jadi untuk kualitasnya Itu kualitasnya sudah internasional Jadi bukan hanya di Indonesia saja Untuk brand kaca film Windcoast Jadi memang brandnya ini sudah brand internasional Jadi untuk kualitasnya jangan diragukan lagi ya Yuk kita lihat proses pemasangannya seperti apa Terima kasih telah menonton! Oke, untuk pemasangan kaca film kita sudah selesai ya Sekarang kita lagi proses pemasangan fog lamp Pro 7 nih Pro 7 P2U35F yang versi kedua ya Ini yang model projector ya Terus kita ada pemasangan klakson juga Kita lihat dari pemasangan fog lampnya dulu Untuk pemasangan fog lampnya sendiri ini PNP ya Jadi tinggal buka fog lamp lama Kita pasang lagi fog lamp baru Nah, untuk pemasangannya nggak ada yang dirusak Nggak ada yang di... Ya nggak ada yang dirusak lah Nggak ada ikat-ikat pake kawat Ataupun didempul-dempul ya fog lamp dari belakangnya Semuanya PNP dan sangat-sangat rapi Dan klakson pun juga kita pemasangannya Tanpa potong kabel ya Semuanya PNP Kita lihat ya prosesnya Oke, sekarang kita udah selesai ya Pemasangan dari kaca film wind cost Dan aksesoris lainnya Untuk GR-nya disini Kita lihat hasilnya seperti apa Untuk kaca depan kita pakai yang wind cost Yang 40% ya Dan untuk samping belakang Kita pakai 60% kaca film wind cost Kita lihat dari dalam Untuk wind cost-nya sendiri ini Walaupun dari luarnya gelap Tapi dari dalam tetap sangat terang ya Jadi kalau untuk kalian Bawa malam masih sangat nyaman ini Tidak membuat gelap pada malam hari Nah, untuk warna dari kaca filmnya ini sendiri Ini warnanya hitam pekat ya Ini kelihatan warnanya hitam pekat bener Jadi dari warna merah Ketemu warna hitam yang kaca filmnya hitam pekat gini Jadi mobilnya kelihatan lebih sporty lagi ya Oke, terus kita ada pemasangan juga Yang tadi ya Folk lem dari Pro 7 P735F yang versi 2 Pemasangannya ya Yang pasti kita plug and play ya Tidak ada yang dirusak Tidak ada yang dikawat-kawatin Ataupun didempul-dempul untuk pemasangannya Jadi pemasangannya sangat simple Rapi dan presisi ya Kita coba Nah, untuk fog lemnya ini sendiri Karakter warnanya itu putih ya 5700 Kelvin Terus kalau kita ganti fog lem ini Jarak fog lemnya jadi lebih jauh ya Ini bisa sampai 50 meter ke atas Dan ini tidak buat lawan area kita silau Pada saat kita hidupin fog lemnya Terus kita juga ada pemasangan klakson PAA ya Pemasangan juga PNP PAA yang digunain PAA silinder horn Nah, jadi mobil lebih garang lagi nih Terus kita juga ada pemasangan kamera mundur ya Kita pakai kamera mundurnya Hero Hero yang full LHD Nah, untuk kamera Hero ini Kameranya itu wide ya Bukanya bisa sampai 180 derajat Jadi full bumper kelihatan ya Kiri kanan bumper mobil ya Karena memang karakter kameranya itu lebih wide dan terang Pada saat malam hari Oke, untuk GR Yaris ini Sebenarnya ada next projectnya Ini pemasangan PPF ya Jadi nanti untuk PPFnya kita ada di video selanjutnya Oke, terima kasih ya Telah menonton video ini Untuk kalian yang berminat dengan aksesoris yang kita pasang di GR ini Kalian bisa hubungi marketing kita Nomornya di bawah ini Oke, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa